Kita kembali lagi di Gerbang KDI 2018. Ben! Jadilah bintang. Jeng jeng jeng. Oke? Baiklah ya. Take it. Iya Rupet. Oke untuk... Apa namanya? Feby. Feby dan juga Stacy maaf ya. Prinsipnya kalau sebelum detail saya ngelihat bahwa Feby gerogi, Stacy gerogi. Ya? Merasa gerogi kah? Iya. Ya. Gerogi? Oke. Karena apa? Saya ngerasa nafas. Pada saat gerogi pasti nafas kita menjadi lebih cenderung mendominasi semua terdengar banget di headphone tadi. Jadi karena pengalaman saya juga kalau saya udah gerogi pasti nafas masih terengah-engah. Jadi memang butuh ketenangan pada saatmu tampil. Memang butuh mentalitas yang cukup pada saatmu tampil. Jadi anggap semua orang gak ada. Yang paling pertama dilakukan adalah bagaimana saya ngenakin ini lagu. Sesusah apapun sesimpel apapun tapi enak. Stacy. Eh Stacy. Feby. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya tersebut auranya bagus banget secara penampilan keren gitu ya. Cuman sayang ini kan lagu. Kamu aku pengen tau deh kamu kalau ngucapin shantik tuh kayak apa sih? Shantik. Coba sih airnya diungkap sedikit aja. Emang lagi manjang, lagi pengen dimanjang. Pengen berduaan dengan dirimu saja. Emang lagi shantik tapi bukan so shantik. Shantik shantik gini hanya untuk dirimu. Lebih enak sekarang ya ngedengernya ya. Setuju? Ya betul. Kamu padahal bisa begini. Memang faktor utama yang grogi itu walaupun kita memang secara teknis sudah tidak mau berdua. Tapi koreksinya adalah groginya lebih dominan ya sayang. Jadi pada saat ini lagunya simpel banget. Simpel banget. Kamu cuman berkata-kata kamu cuman ngenakin ikutin musik. Tadi banyak yang out of tune. Kamu nanti belajari lagi. Emang butuh proses semuanya ya. Kontrol nada-nada pas tinggi-tingginya. Padahal kalau secara ekspresi kamu udah shantik banget ya. Makasih Tebe. Itu buat kamu sama pengucapan sayang. Jangan terlalu diseleng-selengkan. Karena tetap pengucapan harus jelas jangan terlalu banyak dimainkan. Yang penting enak lagunya didengernya ya sayang ya. Ya. Oke. Stacey. Oh Stacey kamu. Oh bukan sorry. Saya Staby. Thank you. Oke. Stacey. Kamu juga punya faktor grogi yang terasa. Karena di headphone terangat terdengar. Padahal secara ekspresi kamu memang lebih unggul dibanding Feby. Kamu lebih dapet ekspresinya. Kematangan kamu juga kali ya. Jadi bisa. Memang nada-nadanya sama ngontrol pernafasannya. Terutama di referen itu terasa. Karena memang mengontrol grogi. Selalu ada nada-nada tinggi itu butuh ketenangan. Yang kamu lakukan adalah hanya butuh ketenangan. Kalau manis. Manis banget. Enak. Lebih ngenakin. Tadi nyanyinya. Terus kamu lebih ekspresif. Tapi di atas segalanya. Sekarang masih grogi gak? Masih grogi gak? Udah agak unik. Udah mendingan. Tadi kamu ngerasa berat dimana? Di ref di depan? Di ref. Ref. Iya kita ngedenger juga. Kontrol nadanya jadi out-out. Sama satu. Ujung-ujung. Kita boleh al-al gitu ada buntut. Tapi kalau bisa jangan semua hal di kamu beri itu. Nanti malah ganggu dengernya. Di bagian tertentu aja kalau kamu mau ya. Terima kasih. Sebentar Teh. Jadi ini Stacey dan juga Feby ini. Mereka ini sama-sama memiliki idola yang sama. Kalau Stacey ngefans sama siapa? Kebetulan yang dia samping aku sendiri. Nah. Kasih Allah terima kasih. Kalau Feby tadi udah ngomong ngefans sama Teh Ika. Syantik-syantik ini ya. Gimana kalau kita kasih kesempatan mereka.